Baik pemirsa, jadi saat ini kita membahas mengenai telinga berdengung. Nah ini juga masih dalam rangka kita memperingati World Hearing Day yang jatuh pada tanggal 3 Maret kemarin. Nah diantara kita sudah ada ekspertnya nih, Dr. Eko Teguh Spesialis THT. Selamat pagi semua. Halo dokter, selamat pagi. Aku langsung kaget denger suaraku. Tiba-tiba ada suara cewek di sebelah. Tenang dok, tenang dok. Ini dokter THT juga. Kali ini dokternya hati, dokter. Memang diperlukan, nggak usah sekali. Boleh, sekali. Dokter, kita dulu nih mau tanya-tanya dulu, dokter. Ada apa yang ada mitos yang pertama nih, dokter. Ini ada terkait telinga berdengung nih, dokter. Ini katanya telinga berdengung adalah hal yang normal. Ini fakta atau mitos, dokter? Mitos, benar ya. Mitos? Jadi kalau kita sering berdengung itu nggak normal. Bukan orang kangen ya, dok? Lebih mitos ya, dok? Ya, itu lagi. Orang impi. Oh, beda-beda. Jadi mitos, kenapa? Jadi pada orang yang normal, telinga kita ataupun ini tidak ada sensasi mendengung. Sampai usia berapapun, itu yang normal. Telinga yang sehat, yang tidak ada kelainan, itu yang normal. Nah, tapi pada beberapa kasus memang apalagi faktor usia atau ada infeksi, atau ada kotoran yang nyumbet di kuping, itu terkadang menimbulkan keluhan dengung. Jadi kalau nanya orang normal, ya memang nggak ada dengung itu, dengung atau denging, nah itu. Jadi sebenarnya normal itu nggak ada suara-suara apapun ya, dokter? Nah, kuping kita jernih, celing. Tapi kalau sesekali, dok, kan kayaknya setiap orang hampir pernah mengalami, pastikan. Itu masih nggak apa-apa ya, dokternya? Ya, kalau sesekali bisa saja terjadi, asal dia bisa kembali lagi baik. Jadi kalau kembali lagi baik, atau diketemukan penyebabnya, diperiksa, diketemukan penyebabnya, diperbaiki atau ditangani, ya insya Allah bisa baik lagi di lingkung itu. Yang jadi masalah kan kalau menetap. Kalau terus-terusan ya, dokter. Kalau menetap itu harus diwaspada ya. Oke, ada fakta mitar selanjutnya nih, dokter. Nah, telinga berdengung sebelah bisa menjadi muncul sebagai tanda gangguan dari penyakit. Fakta atau mitas? Fakta. Fakta? Ya, ya. Kenapa, dokter? Ya, pertama ada beberapa penyakit, atau bahkan beberapa obat ya. Penyakit ataupun obat yang mengakibatkan gangguan di telinga. Ya, jadi itu adalah faktanya memang bisa terjadi. Ya, misalnya penyakit yang paling sering darah tinggi, atau kencing manis, atau kolesterol. Kemudian usia, faktor degeneratif. Ya, itu memang bisa mengakibatkan gangguan di telinga yang salah satu dari gejalanya adalah berdengung. Oke, oke. Jadi penyakit-penyakit metabolik tadi ya, dokter? Ya, lebih ke arah situ. Atau degeneratif. Jangan lupa depresbiakosis atau degeneratif itu hubungannya dengan usia lah, penyerunan ini ya. Ini berarti harus langsung maus pada ya, dokter ya, kalau ada tanda-tanda itu. Oke, nah dokter, tadi berhubungan dengan membersihkan kuping nih, dokter. Ini katanya, kalau males membersihkan telinga, ini bisa menjadi penyebab telinga berdengung. Ini fakta atau mitos, dok? Mitos. Oh, mitos. Langsung bersihin telinga. Mitos ya, dokter? Ya, mitos. Oke, jadi gini, ini banyak yang salah persepsi tentang membersihkan telinga. Jadi, orang Indonesia menyebutnya kotoran telinga, itu dari situ aja sebenarnya satu yang salah persepsi ya. Bahasa aslinya adalah earwax. Jadi, earwax itu, ya kita kenal dengan di sini namanya kotoran telinga, itu sebenarnya normal di telinga manusia. Jadi, dia itu diproduksi oleh sepertiga luar dari liang telinga kita. Jadi, ada sepertiga luar, sepertiga tengah, sepertiga dalam. Dari liang telinga, dia dihasilkan oleh kelenjar di sepertiga luar itu, dan berfungsi untuk pelindung. Jadi, dia pelindung, makanya disebut dengan earwax, itu kuning, kecoklatan, agak bau, ya memang begitu. Dia fungsinya untuk pelindung terhadap bakteri, terhadap peserangga kecil yang masuk, ya. Jadi, dia nanti lengket. Nah, nanti yang kuning, kecoklatan, agak bau ini, lama-kelamaan normalnya akan kering. Kayak ketombe. Nanti dia lepas sendiri, dia nggak akan masuk ke dalam. Dia fungsinya melindungi dua per tiga dalam dari liang telinga, dan kemudian akan kering dan keluar dengan sendirinya. Oleh pergerakan sendi menggunyah kita, atau pergerakan kulit. Pergerakan kulit yang telinga itu bergerak keluar. Jadi, sebenarnya itu fakta ilmiahnya. Jadi, kuping kita itu bisa mengurus dirinya sendiri seumur hidup. Tapi tetap harus membersihkan secara rutin nggak sih, dokter? Nggak. Orang bisa mengurus dirinya sendiri seumur hidup. Oh, jadi kita itu nggak perlu ya? Kayak membersih-bersihin secara rutin itu nggak masalah juga? Nggak, nggak perlu. Itu makanya disebut mitos. Atau ya, cuma karena sudah ini luas ya. Kecuali sudah mungkin kondisi-kondisi tertentu ya, dokter ya. Ada kan yang sudah penumpukan, menggangguan pendengaran. Kalau penumpukan itu, penumpukan itu sangat jarang berjalan sendiri ke dua per tiga dalam. Bahkan secara teoritis nggak, nggak mungkin. Karena dia, pergerakan kulitnya itu, dia bersih sendiri itu keluar. Dia nggak ke dalam. Bisanya dia masuk ke dalam, di dua per tiga dalam, kemudian numpuk. Itu biasanya karena faktor mekanik. Misalnya bersihin pakai cotton bud. Atau tangan kita yang suka gini, gatel dikit diginiin. Dan gatel itu juga yang ringan-ringan normal buat kulit telinga kita. Ini biarin aja sebenarnya sih. Gatel itu. Justru kalau gatel digarukin tanpa gatel, nanti iritasi. Jadi kotoran kedua orang masuk, belum ya faktor yang lain nantinya. Kadang-kadang faktor dari kita juga ya, manual untuk membersihkan ya. Iya, iya, iya. Ya itu makanya mitos ya. Aduh, menarik nih dok. Oke, masih berhubungan dengan berdengung nih. Dan sekarang nih dokter, ada fakta mitos nih dokter. Nah, suka pakai earphone. Nah, katanya fakta atau mitosnya dokter, paparan suara keras seperti nonton konser musik atau pakai earphone dengan volume tinggi itu bisa menyebabkan telinga berdengung. Fakta atau mitos dokter? Tapi... Oh, saya buka dan dicapai. Oh, sudah dijawab Pak Pak Pak. Sorry, sorry. Nah, dokter jangan dulu dijawab penjelasannya. Pemirsa penasaran, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih.